Halo semuanya, balik lagi di channel resep dan inspirasi. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Keuntungan memiliki rumah bertingkat adalah adanya spes balkon yang bisa didesen jadi sebuah taman minimalis. Menghadirkan taman di balkon bisa menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin menambah kenyamanan pada hunian. Tidak perlu lahan yang luas, taman di balkon bisa menjadi salah satu spot favorit keluarga saat bersantai. Kamu hanya perlu meletakkan beberapa fungitur dan dekorasi yang menyempurnakan tampilan balkon. Ada berbagai cara untuk memaksimalkan area balkon dengan menghadirkan taman yang cantik dan estetik. Nah jika kamu penasaran bagaimana inspirasi taman balkon rumah minimalis, berikut ini akan kami bagikan 40 desain taman di balkon lantai 2 minimalis yang unik dan cantik yang bisa kamu coba di rumah. Yang pertama, taman balkon dengan batuan alam. Ide desain menarik yang pertama ini dapat kamu tiru untuk desain di taman balkon, yaitu dengan pemakaian batu-batu alam pada alas lantai. Kamu tidak perlu memenuhi semua alas leras dengan batu, cukup beberapa bagian saja. Hal yang paling penting, jangan lupa untuk menambahkan dekorasi lainnya bisa berupa tanaman hias atau rumput sintetis. Yang kedua, balkon dengan tanaman hias. Jika kamu penggemar tanaman hias, bisa membuat taman pribadi di balkon yang menyimpan koleksi tanaman hias yang sudah dikumpulkan. Caranya cukup mudah, tempatkan rak tanaman hias dengan material yang kamu suka. Bisa terbuat dari kayu atau besi. Selanjutnya, tambahkan beberapa furnitur untuk tempat bersantai. Suasana sore sambil menikmati kopi atau teh hangat bisa kamu lakukan di sini. Yang ketiga, balkon dengan aksen warna kuning. Taman balkon dengan aksen warna kuning juga bisa untuk dijadikan ide menarik. Kamu bisa menggunakan aksen warna kuning pada furnitur atau dekorasi yang berada di taman balkon. Taman kecil ini pastinya akan terlihat cerah, menarik, dan kekinian. Yang keempat, balkon dengan taman minimalis. Jika kamu mempunyai lahan yang cukup luas di teras balkon, bisa membuatnya sebagai taman sekaligus ruangan santai bersama keluarga. Ini bisa jadi ide desain yang menarik. Kamu bisa menempatkan semua jenis tanaman pada bagian tepi balkon dan membiarkan tengahnya kosong. Kemudian bagian tengah bisa ditambahkan rumput sintetis. Teras balkon ini selain sebagai taman juga bisa menjadi ruang serba guna. Yang kelima, balkon apartemen yang sejuk. Tinggal di apartemen tidak menjadi penghalang untuk memberikan kesan asri yang menyejukkan pada sudut suatu ruangan. Dengan menambahkan taman di balkon, tentu membuat ruangan apartemen memiliki udara segar tambahan. Selain itu juga bisa digunakan untuk bersantai. Yang keenam, desain balkon sederhana yang estetik. Jika ukuran balkon di lantai 2 lumayan luas, kamu bisa meletakkan kursi dan meja dengan model simple dan unik. Selain itu percantik area dengan mengkombinasikan jenis rumput sintetis dan beberapa tanaman di dalam pot. Desain seperti ini akan semakin mempertegas fungsi balkon sebagai tempat bersantai sekaligus mempercantik hunian. 7. Taman dinding balkon yang unik Memiliki balkon mungil yang super minimalis, bukan halangan untuk menghadirkan taman di dalamnya. Pada balkon ini dilengkapi dengan batuan alam dan tanaman di dalam pot. Untuk menunjang tampilan taman agar semakin hijau, kamu juga dapat menggunakan taman dinding yang unik dengan nuansa hijau yang terpancar maksimal. 8. Balkon luas yang asri dan nyaman Mempunyai ukuran balkon yang luas menjadi keuntungan tersendiri dalam suatu hunian. Kamu bisa mengeksplorasi desain sesuka hati karena cukup banyak ruang yang bisa dimanfaatkan. Memilih desain balkon dengan nuansa estetik dan asri patut untuk dicoba. Jika menerapkan gaya seperti ini, salah satu kuncinya adalah penataan agar balkon tampak nyaman dan sedap dipandang. 9. Taman balkon simple minimalis Mengusung tema taman balkon minimalis di area terbatas merupakan solusi agar hunian lebih fungsional. Tidak hanya itu, secara penampilan taman balkon mungil juga akan tampak unik dan menarik. Selain bisa dimanfaatkan untuk sekedar melepas lelah, kamu dan anggota keluarga juga bisa menikmati udara pagi dan sore di sini. 10. Taman di balkon dengan air mancur Taman di balkon dengan air mancur bisa kamu wujudkan dengan menghadirkan air mancur berukuran kecil dengan desain yang simpel. Dapat berupa air mancur minimalis atau air mancur batu alam yang cantik. Tambahkan beberapa tanaman hijau dan batu alam agar semakin asli. Selain itu, gemerizik air mancur juga dapat memberikan terapi relaksasi yang menyegarkan. 11. Taman balkon terbuka dengan rumput sintetis Rumput sintetis dapat menjadi salah satu alternatif untuk menghias area balkon yang terbuka. Rumput sintetis juga bisa menjadi area duduk santai atau berbaring tanpa harus merasakan kotor. Selain itu, rumput sintetis juga anti air, sehingga kamu tidak perlu khawatir akan rusak jika terkena air hujan. 12. Taman balkon dengan tanaman gantung Tanaman hias gantung juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghias area balkon dan membentuknya menjadi taman. Tanaman hias gantung bisa kamu tanam di balkon dengan mengelilingi seluruh area balkon. Tanaman hias gantung dan tanaman dalam pot ini bisa mempercantik balkon dan tentunya membuat sejuk dan betah bersantai di balkon. 13. Taman di balkon terbuka dengan lantai kayu Selain menggunakan rumput sintetis, lantai balkon untuk taman bisa juga menggunakan lantai kayu. Lantai kayu dapat memberi kesan hangat, namun kamu harus mencari lantai kayu yang materialnya aman untuk dipasang di area terbuka, agar lantai tetap awet meski terkena debu atau air hujan. 14. Taman balkon dengan bunga cantik Balkon juga bisa ditanam bunga cantik dengan menanamnya di dalam pot, di bagian dinding atau tepi balkon. Kamu juga bisa memberikan sebuah wadah persegi panjang di tepi balkon sebagai tempat untuk menanam bunga-bunga tersebut. Saat bunga-bunga bermekaran, dijamin balkon akan terlihat cantik dan menawan. 15. Taman mini di balkon lantai 2 Taman mini bisa kamu tambahkan di area balkon yang sempit. Kamu bisa menanam tanaman hias dengan ragam varian. Kamu bisa meletakkan tanaman-tanaman tersebut pada rak yang sudah tertata rapi. Selain itu, kamu juga bisa meletakkan tanaman ke area balkon yang dekat dengan sinar matahari, agar tanaman bisa berfoto sintesis. 16. Taman balkon dengan lantai keramik dek kayu Selain kayu dan rumput sintetis, lantai keramik jenis dek kayu juga bisa digunakan untuk mempercantik lantai di balkon. Namun perlu berhati-hati dalam memilih material keramik yang akan digunakan. Hindari tekstur keramik yang licin untuk menjaga agar tidak terpeleset saat basah. Jangan lupa tambahkan tanaman hias agar balkon semakin menarik. 17. Taman balkon gaya Skandinavia Persona desain Skandinavia memang tak pernah lekang oleh waktu. Rumah Skandinavia memunculkan kesan simpel dan bersih. Taman di balkon gaya Skandinavia bisa dilakukan dengan menambahkan beberapa tanaman hijau dan juga furnitur simpel dengan aksen kayu. Pasti balkon akan terlihat nyaman dan menarik. 18. Taman balkon minimalis elegan Kesan elegan pada taman balkon juga bisa diwujudkan dengan penggunaan pot tanaman pada lantai dan dindingnya. Penggunaan pot bentuk persegi seperti ini tidak akan menimbulkan kesan penuh jika diletakkan dengan tepat. Selain itu, desain balkon minimalis bisa didesain dengan penggunaan material kayu pada lantainya. Kemudian, gunakan dinding kaca pada pagar teras agar balkon terlihat indah dan menarik. 19. Balkon dengan tanaman pot kecil Tanaman pot kecil tidak hanya cocok sebagai hiasan di area taman depan atau taman belakang. Namun, penempatan di taman balkon lantai 2 juga akan mempengaruhi tampilan sehingga terasa asri. Kamu juga bisa menambahkan meja kursi dan menjadikan area ini sebagai tempat untuk bersantai. 20. Balkon dengan area santai Menikmati waktu santai di balkon seringkali dilakukan oleh sejumlah orang. Maka dari itu untuk memberikan rasa nyaman ketika bersantai di balkon, ada baiknya mendesain area khusus seperti gambar ini. Pemilihan unsur kayu pada kursi tergolong tepat karena bisa memperkuat nuansa alami dan natural pada balkon. 21. Desain balkon industrialis dengan kesan alami Penggunaan furnitur yang modern dengan gaya industrial juga bisa dikombinasikan dengan konsep alam yang menyegarkan. Gambar ini bisa digunakan sebagai contoh desain taman di balkon lantai 2 dengan nuansa alami yang rapi dan menyegarkan. 22. Balkon simple dan menyegarkan Rumah adalah tempat di mana kita menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Jika ingin mencari suasana baru yang menenangkan dan hangat, tempat nongkrong di balkon yang simple ini cocok untuk digunakan pada rumah bergaya apapun. Ditambah lagi dengan suasana tanaman yang asri dan menyegarkan. 23. Taman balkon sejuk dengan lantai kayu Cara mudah untuk mendesain taman di balkon adalah mengkombinasikan dengan beberapa desain alam yang menyegarkan. Seperti kombinasi tanaman hijau dan lantai kayu natural yang cocok untuk dimadukan. Selain itu menambahkan meja dan kursi empuk untuk bersantai juga menjadi ide yang menarik. 24. Balkon dengan suasana yang nyaman Balkon dengan kursi atau meja kayu mungkin sudah biasa. Jika ingin menambahkan kesan nyaman pada area balkon, bisa juga menggunakan sofa dengan kesan alami. Atau taman di balkon ini bisa menggunakan sofa dengan bahan rotan atau bambu dengan alas yang empuk untuk bersantai. 25. Desain taman balkon tradisional Jika bosan dengan desain yang monoton, gaya tradisional dengan air mancur ini bisa menjadi solusi terbaik. Selain bisa memberikan kesan asli dan menenangkan, taman seperti ini juga bisa menjadi spot favorit untuk bersantai dan melepas lelah. 26. Taman balkon gaya lesehan Model taman di balkon dapat dibuat senyaman mungkin dengan berbagai gaya. Untuk menampilkan kesan yang lapang, pilihlah dekorasi unik dan tidak memakan tempat. Gambar balkon ala lesehan ini mungkin bisa menjadi salah satu inspirasinya. 27. Desain balkon dengan unsur kayu Memberikan penekanan lewat unsur kayu di area balkon juga bisa jadi pilihan yang menarik. Namun jika gaya ini yang hendak kamu buat, maka penerapan kayunya dibuat dominan. Desain ini merupakan contoh bagaimana kentalnya unsur kayu pada balkon. Mulai dari dinding, lantai, hingga perabotannya. Ditambah tanaman hijau dapat memberikan kesan asli dan alami yang lebih kuat. 28. Balkon dengan rumput sintetis yang indah Taman ini anti-ribut dengan desain yang simpel, cocok untuk rumah minimalis. Penggunaan rumput sintetis akan membuat balkon terlihat menarik dan cantik. Rumput sintetis bisa diaplikasikan pada semua alas lantai. Kemudian tambahkan tanaman dan perabotan menarik seperti ayunan untuk tempat bersantai bersama keluarga. 29. Taman balkon yang estetik Kesan estetik akan terpancar ketika kamu melihat desain pada gambar ini. Dengan tata letak yang tepat, balkon ini akan terlihat rapi, unik, dan menarik. Desain seperti ini juga akan membuat kamu petah berlama-lama di balkon. 30. Taman di balkon ala hotel Sekilas inspirasi taman di balkon lantai 2 ini seperti di hotel berbintang. Namun taman ini bisa hadir di rumah siapa saja karena tidak butuh tempat yang luas. Tambahkan set furnitur berbahan rotan yang dilengkapi dengan bantal empuk. Kemudian beri hiasan tanaman dalam pot dan rumput sintetis agar suasana asli bisa didapatkan di taman balkon. 31. Taman di balkon bergaya elegan Kesan elegan akan terlihat jika kamu menambahkan berbagai elemen dengan bentuk yang menawan. Contohnya seperti kursi sofa memanjang serta kursi ayunan yang lucu. Dengan pintu terbuka yang menggabungkan ruangan dan balkon seperti ini, sirkulasi udara akan membuat rumah tak akan terasa pengap. 32. Desain balkon simple minimalis Gaya minimalis pada balkon bukan berarti membuat penampakannya menjadi biasa. Beberapa tanaman bisa disesuaikan lewat gaya yang serasi dengan konsep hunian. Misalnya memberikan unsur putih pada pot bunga karena selaras dengan desain hunian. Pada desain gambar ini terlihat menarik meskipun ukuran balkon terbilang kecil. 33. Taman balkon gaya bohemian Taman balkon minimalis ini mengusung gaya bohemian yang cantik. Tanaman hijau tubuh dengan sangat baik dan menambah suasana asli di balkon. Tidak hanya itu, kursi empuk dan tirai pun membuat taman di balkon ini semakin nyaman dan menyawan. 34. Desain taman balkon yang sempit Ingin punya taman di balkon tapi areanya terbilang sempit? Tak perlu khawatir, kamu bisa membuat desain balkon sempit dengan tanaman hijau seperti ini. Beberapa tanaman gantung dan juga di dinding akan membuat balkon sempit terlihat lebih asri. Apalagi ditambah kursi dan meja minimalis membuat balkon semakin menarik. 35. Balkon dengan kolam mungil Desain taman di balkon dengan kolam mungil akan menarik secara tampilan sekaligus memberikan aura yang menyegarkan. Jika kamu ingin membangun kolam di area balkon, posisikan kolam di bagian sudut ruangan. Hal ini untuk memberikan kesan luas di area balkon. 36. Balkon dengan lantai kayu yang asri Punya area balkon yang sedikit lebih luas adalah suatu keuntungan, jadi kamu bisa leluasa membuat taman di balkon lantai dua. Seperti pada gambar balkon ini, lantai kayu dengan kursi kayu panjang terlihat sangat serasi, apalagi ditambah dengan tanaman rimbun yang berada di sekelilingnya. 37. Desain taman balkon yang unik Penempatan dan pemilihan perabot di balkon juga menjadi salah satu yang penting. Untuk menimbulkan kesan balkon yang cerah dan ceria, kamu bisa menggunakan perabot atau dekorasi aneka warna, seperti kuning, hijau, ataupun merah, untuk mendapatkan hasil yang unik dan berbeda. Kamu juga bisa membuatnya sebagai area untuk bersantai bersama keluarga. 38. Ayunan di area sudut balkon Untuk menikmati angin sepoi-sepoi, pilihan ayunan estetik seperti ini tampaknya cocok untuk taman di balkon lantai dua. Lantai di area balkon ini menggunakan motif kayu. Ditambah pot tanaman hias membuat taman di balkon ini jadi makin cantik dan pastinya nyaman untuk tempat bersantai. 39. Taman balkon ala kafe yang estetik Untuk ide taman di balkon yang anti ribet, coba gunakan konsep ala kafe. Letakkan beberapa pot tanaman tata kursi nyaman dari kayu, lalu pilih meja kecil atau nakas yang praktis. Taman di balkon ini akan terasa lebih nyaman jika ditambah alas kursi yang empuk untuk duduk santai. 40. Taman di balkon simpel dan efisien Ide taman di balkon ini bisa dibilang sangat mudah. Cukup menyediakan furnitur outdoor yang multifungsi seperti set meja dan kursi minimalis dan tambahkan dekorasi tanaman hijau. Jadilah taman di balkon lantai dua yang cantik dan nyaman untuk kegiatan bersantai bersama keluarga. Nah itulah 40 inspirasi desain taman di balkon minimalis yang cantik dan estetik. Bagaimana? Adakah desain yang menarik perhatian kamu? Semoga info ini dapat menginspirasi kalian. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari channel resep dan inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.